Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Elizabeth. Kepada Maria, sudah dapat lihat di Lukas pasal 1, ayat 45. Kita baca bersama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya kepada nyadari Tuhan akan terlaksana. Akan itu sudah. Tetapi dia yakin pasti akan terlaksananya. Itulah yang disebut dengan imannya. Sebagaimana kita lihat apa yang dikatakan Allah dalam leksionari yang bacaan Alkitab kita yang pertama dari Yesaya 46 ayat-ayat yang ke-10. Coba kita baca kembali ayat-ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Tuhan? Keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. dari mana fondasi iman dalam kehidupan kita ini. Berman Tuhan hari ini sesudah sebagai dasar dari kita ini orang-orang beriman karena doktri yang mengajarkan yang disebut dengan ketetapan Allah. God the group. Namanya saja sudah tetap itu berarti tetap tetap itu tidak berubah ubah. Kita manusia sering atau bisa blimp-blankan berapa banyak sedara menemui orang yang blimp-blankan pada saat tertentu dia berkata dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak melakukan sesuatu sama seperti Petrus pada waktu bilang dengan Tuhan semua meninggalkan engkau aku sekali-kali tidak aku mau mati bersama dengan Tuhan tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap dan apakah kamu salah satu dari mereka apa yang dikatakan berani mati seperti yang dikatakannya dan itulah manusia sesudah seringkali kita ini blimp-blank satu-satu kata dengan penuh dengan keyakinan melakukan sesuatu tetapi akhirnya juga mengurungkannya kita di Indonesia punya pepatah ada daun yang kalau ada saya kesil senang sekali main lihat daun itu ada daun apa daun talas kalau kena air tempel gak tidak di daun tidak dia selalu ke kiri ke kanan begitu berapa banyak kita manusia seperti itu yang bagai air di daun talas itu pepatah Indonesia berkata yang tepat menggambarkan bahwa manusia itu sering pelit-pelan putir air di daun talas itu saudara terus bergerak kemana-mana bergerak kemana-mana tidak dapat dipastikan dalam hidup ini sehingga seringkali banyak orang juga ragu dan khawatir sampai kalau perlu kita bicara sumpah lah sumpah supaya kita ini percaya dengan omongan kita nah kita bilang sumpah pun banyak orang yang gak yakin karena manusia itu kalau orang seorang bilang pagi geling nanti siang bisa jadi tepe tidak bisa menempel dalam permukaan daun itu licin sekali demikian orang pelit-pelan dalam kehidupan ini berubah-ubah dalam pendirian dan perkataan sehingga kita tidak bisa sering mempercayainya percaya itu berkaitan dengan ketetapan namun Allah sesudara mengapa kita dipanggil menjadi orang beriman karena Allah bukan pribadi seperti manusia yang pelit-pelan seperti kita mengenal dalam seluruh Alkitab doktrin dari ketetapan ketetapan Allah God Degree tidak akan berubah semua bisa berubah kita menyanyi Tuhan Yesus tidak 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 pernah pelit-pelan tidak berubah sepanjang waktu Allah tidak pernah membetulkan atau membatalkan ketetapannya ketetapan Allah itu pasti dan sesuai dengan kedaulatannya bahwa ketetapan Allah itu sesungguhnya mencerminkan karakter dari Allah itu sendiri sesuai dengan karakter dalam keteguhan itulah kita dipanggil untuk berani percaya dan bergiman kepadanya kita memegang dapat dipegang dan mentaati firmannya dalam situasi yang paling sulit yang tidak pasti sekalipun kita percaya meskipun kita tidak melihatnya bahkan kadang-kadang kondisi dan situasi membuat satu kontradiksi yang besar sepertinya tidak ada harapan bahwa apa yang dikatakan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita itu sebabnya kita juga disebut sebagai umat yang berharapan dan bagi orang beriman bahwa apa yang difirmankan Tuhan akan menjadi Abraham saudara disebut di Roma pasal 4 ayat 11 sebagai Bapak dan semua orang percaya mengapa demikian karena teladan yang diberikannya mengenai percaya kepada Allah maka dalam leksionari kita yang kedua saudara dikisahkan waktu Abraham mengikuti pimpinan Tuhan ke negeri lain apa yang dikatakan dia taat lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju Tuhan berkata berangkat dan kau akan diberikan satu tempat meskipun dia tidak tahu kemana tetapi dia percaya karena Tuhan yang memerintahkannya dia berangkat dan ditanya kemana gak tahu tapi dia percaya Tuhan akan membawanya ke tempat di mana dia memanggilnya Abraham percaya kepada Allah juga janjinya bahwa keturunannya itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut itu janji yang dikatakan Allah sendiri ketetapan dekiri Allah kepada Abraham namun kenyataan hidupnya dari hari ke sehari tak nampak sama sekali janji Allah itu bisa terjadi dalam hidup ditunggu sampai istrinya mati haid tak ada atap sampai usianya tua tak ada juga anak tapi Tuhan sudah menetapkan dekiri keturunanku akan seperti kita tapi kenyataannya kontradiktif sama sekali tetapi Roma pasal 4 18 21 berkata kita baca bersama sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap tak ada dasar untuk berharap secara logika secara apapun sains secara apapun sudah tak ada harapan namun Abraham berharap dan percaya terdapat janji Tuhan Tuhan sudah mengatakan Tuhan sudah menetapkan God's degree dan imannya tidak menjadi lemah meskipun situasi dan kondisi kontradiktif sama sekali walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim sara istrinya juga sudah tertutup janji Allah God's degree melampaui segala keadaan mereka dan iman itu sesudara tidak pernah menyangkali kenyataan bagaimanapun buruknya situasi buruknya keadaan yang harus kita jalani dan kita alami tetapi iman itu mengakui fakta yang lebih tinggi daripada situasi dan kondisi yang lebih berkuasa daripada situasi dan kondisi yang kita ada yaitu tentang integritas Allah yang kita ikut dan juga janji janji Allah yang diberikan kepada kita melampaui situasi dan kondisi dan Abraham menghadapi apa yang secara manusiawi merupakan situasi yang tanpa harapan lagi buat manusia buat dunia Abraham tidak mempunyai alasan untuk dia bisa mempercayai perkataan Allah dan janji Allah namun kita lihat dia adalah bapak orang beriman untuk menjadi contoh dan teladan buat semua orang beriman dia tetap mengikuti panggilan Allah karena ia percaya dia beriman bahwa Allah akan menepati perkataan bahwa Allah akan menepati janji seperti yang dikatakan di Roma pasal 4 20-21 kita baca bersama ia itu Abraham diperkuat dalam imannya dan dengan penuh yakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan maka dalam Injil hari ini sesedara Yesus menemukan sikap beriman itu dari hamba-hamba yang dikatakan selalu siap sedia dengan pinggang yang tetap terikat dan perlita yang terus menyala untuk menantikan tuannya pulang dari perkawinan oleh karena saktuan memang sudah mengatakan untuk menunggu dan menantinya dan akan datang maka mereka percaya dan menantikan itu karena apa yang dikatakan oleh tuannya pasti akan terjadi maka dalam hal ini beriman itu sesedara itu berarti menaruh kepercayaan dan bukan hanya kepercayaan bukti daripada kita percaya seperti anak itu dia akan terjun dia menyerahkan dirinya kepada janji dari tuannya itu yang akan kembali setiap saat kita tidak pernah ketahui sikap disini kita lihat kesiapsi siap kesiapsediaan kesiapsediaan yang penuh dengan iman dalam gambaran injil hari ini dipertentangkan dengan para hamba yang lain karena mereka tidak percaya bahwa tuannya akan sungguh datang dan akhirnya dapat kita lihat bahwa mereka tidak menyiapkan diri untuk menyabut kedatangannya bilang datang datang paling ya tidak maka para hamba yang terakhir itu kemudian menyanyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh tuannya tuannya ini percaya tetapi dia menyanyiakannya mereka lupa bahwa mereka disertai tanggung jawab untuk menunggu dan menanti dengan percaya apa yang telah dikatakan oleh tuannya itu jadi sesudah mari kita bukan karena kita disebutkan sebagai orang-orang beriman apa itu iman hari ini mari kita dapat melihatnya dengan sangat jelas bukan sebagai sesuatu yang abstrak dalam kehidupan kita kita bilang percaya kita beriman iman itu kepastian bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti dan benar benar dan pasti apabila Tuhan menyatakan bahwa sesuatu akan ada dan akan terjadi dan bahwa dia memberi keselamatan kepada kita dan apapun yang dikatakan oleh Tuhan maka iman itu menyambutnya dan percaya dan bersuka cinta oleh kami walaupun kita tidak melihat tanda-tanda apapun mengenai hal yang dikatakan Allah dapat terjadi dalam kehidupan kita bagi iman sesudah semua perkara yang sudah ada maupun yang belum pernah ada itu sama pastinya mari kita baca Ibrani 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan itulah yang dikedaki sesudah buat kita dikedaki Allah dalam hidup kita beriman dan percaya kepada Allah semakin kita mengenal siapa Allah itu kita dipanggil untuk sungguh-sungguh percaya dan periman apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dimulai dengan Taurat sesudah Taurat Taurat Musa menyampaikan 365 larangan dan saya coba hitung larangan-larangan yang ada di Taurat itu satu persatu dan juga perintah-perintah yang diberikan Allah itu ada 248 di Taurat Tuhan supaya kita bisa menyenangkan Allah namun Daud sesudah mencoba untuk merikasnya dan sudah lihat di dalam Masmur 15 dia merikas menjadi 11 11 hal inilah yang akan menyenangkan Allah lalu sudah baca di Yesaya 33 14 15 saya menemukan disitu dirikas menjadi 6 yang menyukakan hati Tuhan jadi Taurat Tuhan yang begitu banyak Nabi Mika pasal 6 M8 perikasnya menjadi 3 saya baca hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan yang dituntut Tuhan dan yang menyukakan Tuhan yaitu selain berlaku adil menciptai kesetiaan hidup dengan pendah hati dihadapan Tuhan itulah yang menyukakan Tuhan dan saya mau ajak kita untuk melihat jadi semuanya itu kemudian dirikas menjadi satu dan saya menemukannya di Habak dan itu pertanyaan saya kepada Tuhan apa yang akan menyenangkan Tuhan apa saya harus lakukan ini 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 begitu banyaknya dan saya bersyukur karena saya menemukan dari Nabi Habak menyimpulkan semuanya itu membuat saya tahu dengan mudah apa yang menyukakan hati Tuhan hanya satu prinsip saja yaitu coba kita baca orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya dan saya lihat itu lagi rikas dari semuanya dari habakum inilah saya menemukan ayat ini dikutip berkali-kali dalam perjanjian baru saudara baca dari perjanjian baru saudara akan terus menemukan kata ini baca lagi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya saya kaji sotoh tiga saja mari kita baca roba satu ayat tujuh penas sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman sama seperti ada tertulis benar akan hidup oleh satu contoh lagi galatia tiga ayat sebenas kita baca bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum taurat adalah jelas karena benar akan hidup oleh iman saya ambil contoh terakhir tiga saja Ibrani 10 ayat 13 tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya tidak berkenan apa yang membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita sesedaran hal ini menegaskan kepada kita kalau iman itu merupakan esensi inti dari hidup umannya yang digendaki Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini kalau kita beriman kepadanya kalau kita percaya kepadanya dan itu sebabnya kita disebut sebagai orang beriman dan orang mempercaya beriman sesedaran berarti menyerahkan apa artinya iman bukan hanya kita percaya dengan mulut bukti kalau kita percaya dan beriman kita menyerahkan diri kita kepada Allah sebagaimana Abraham Bapak kita dalam iman sesedaran ketika Allah memanggilnya dia rela meninggalkan orang-orang yang dikasih dan dia pergi ke suatu tempat yang dia tidak ketahui dengan pasti satu-satu satu-satunya andalannya adalah menyadarkan dirinya kepada Allah menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah demikian halnya kalau kita lihat dengan Maria ketika Allah memanggilnya untuk kamu akan menjadi bunda Yesus tak ada laki-laki mana bisa perempuan melahirkan tanpa laki-laki tanpa persetubuh tapi kau akan menjadi bunda Yesus dan dia memiliki alasan manusia baik secara rasio apapun mustahil dan tidak mungkin untuk tidak percaya dengan janji Tuhan seperti itu suatu nonsense dan mustahil namun sesudara ia percaya dan ia percaya bahwa janji itu akan terlaksana bahwa Allah sendiri yang menyatakannya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah perkataannya selalu diikuti dengan perbuatannya dan tindakannya apabila Allah akan melakukan sesuatu ia akan mengatakannya terlebih dahulu kepada kita dia akan berfirman kepada kita maka bagi Allah kata dan perbuatan itu selalu seiring kata-kata selalu diikuti dengan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita tak pernah Tuhan mengatakan sesuatu dan dia tidak melakukannya atau dia mengingkar itu itu sebabnya beriman itu berarti bersejian menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan yang kita percaya Amin selamat menikmati